Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Perkenalkan, saya Andrian Eka Saputra. Biasa dipanggil Pak Andri atau Pak Andrian dari MTS Negeri Sintan, Bantul. Pak Andrian memang guru bahasa Indonesia, jadi nanti kita akan belajar bahasa Indonesia pada kesempatan kali ini selama satu jam ke depan. Nah, sesuai yang sudah kita sepakati sebelumnya, kita akan membahas soal latihan dari PPAD Kota Jogja tahun 2021, yang kemarin dibagikan salah satu teman kita di grup les ini ya. Jadi ini sebenarnya sudah lama ya, sudah dari tahun 2 tahun yang lalu, di Maret 2021, dan sebenarnya ada juga soal yang terbaru kemarin 2022. Jadi nanti kalau misalnya diperlukan, mungkin di pertemuan berikutnya bisa kita bahas. Nah, ini kita sekarang akan bahas yang tahun 2021. Nah, nanti sistemnya ketika Pak Andrian bahas dan kalian merasa ada yang masih perlu dijelaskan lagi, kalian sampaikan ya, mohon disampaikan, biar nanti sama. Maka kan kalian butuh itu, butuh paham. Jadi kalau kalian misalnya masih kurang jelas, minta Pak Andrian untuk menjelaskan ulang. Insya Allah akan tetap Pak Andrian jelaskan sampai kalian benar-benar paham ya. Baik, kita akan mulai dari yang pertama. Di sini ada makna kata. Nah, soal makna kata ini adalah salah satu soal yang sulit ya, menurut Pak Andrian ya. Salah satu soal yang sulit di dalam bahasa Indonesia. Karena di makna kata ini, itu kita... Jadi tidak mempunyai... Kalau kita tidak pernah baca kata-kata ini, maka kita akan sangat kesulitan seperti itu. Contohnya di sini ya, ini ada kata pandemi. Nah, apa sih pandemi itu? Di tahun 2021 kan pandemi ini lagi booming-boomingnya ya. Jadi pandemi itu disemakan atau dikeluarkan bahasa pandemi ini sejalan dengan COVID-19. Nah, sebenarnya tips untuk mengejarkan soal seperti ini ketika kalian memang tidak tahu artinya apa, kalian bisa melihat di mana letak kata itu berada dalam sebuah paragraf. Misal ada di sini. Sudah setahun lebih pandemi coronavirus. Nah, pandemi itu selalu diikuti oleh trend-nya apa. Pandemi itu bisa disebut kalau bisa disandingkan dengan kata trend sebenarnya. Misal sekarang trend lato-lato. Itu bisa saja pandemi lato-lato. Cuma pandemi ini lebih mengarah kepada sesuatu yang bersifat negatif. Seperti kebanyakan dipakai pada penyakit ya. Misal pandemi PES. Kan dulu sempat ada tuh pandemi PES. Jadi PES itu terjangkit di banyak tempat. Nah, kemudian ini pandemi coronavirus. Berarti pandemi virus corona. Menjadi mimpi buruk bagi dunia. Sebenarnya dari kalimat satu ini saja, kita sudah ngerti bahwa pandemi itu berhubungan dengan penyakit ya. Coronavirus. Coronavirus kan penyakit. Pandemi ini berhubungan dengan penyakit yang menyangkut dunia. Artinya berarti luas terjadi di mana-mana. Nah, dengan pengertian pada kalimat pertama ini, sebenarnya dengan mudah kita akan bisa menjawab C. Itu adalah kuabah yang berjangkit serpak di mana-mana. Seperti itu. Kalau teori khusus untuk mengejarkan makna kata ini sebenarnya tidak ada. Dan bagaimana cara kita agar lebih mudah mengerti, misalnya biar mengantisipasi kira-kira besok yang keluar itu kata apa, itu sebenarnya cukup mudah ya. Kalian bisa membiasakan membaca berita-berita terkini, karena makna kata itu seringkali yang ditanyakan adalah kata-kata yang lagi banyak dibicarakan di masyarakat. Karena kan soal-soal kita, pertanyaan-pertanyaan yang ada di soal ujian itu kan kontekstual ya. Kontekstual itu artinya dia ada di dunia kenyataan kita, ada di masyarakat. Jadi ketika kita ingin memprediksi besok kata yang muncul apa, apa yang sedang kita bincangkan hari ini. Misalnya resesi ya. Resesi, ada kemungkinan muncul tuh kata resesi. Karena kan 2023 ini kan sempat diisukan resesi. Dan di banyak negara juga sudah mengalami resesi. Kemudian cara mengantisipasi yang kedua, setelah banyak membaca berita-berita terkini, kalian juga bisa sering ketika kapanpun dan dimanapun kalian membaca sesuatu, membaca teks dan menemukan kata yang tidak kalian pahami, kalian bisa catat di buku tulis, kemudian dicari artinya di KBBI. KBBI ini di HP itu sekarang sudah jadi wajib. Kalau mau persiapan ISPD itu, sebisa mungkin kalian punya KBBI di HP kalian. Itu aplikasinya juga tidak berat ya. Jadi bisa diakses offline juga. Jadi sangat bermanfaat ketika nanti kalian belajar bahasa Indonesia, menemukan kata yang tidak kalian pahami, kalian bisa langsung cek di KBBI. Itu langsung valid ya. Karena ini arti dari makna kata ini, itu diambil dari pengertian di KBBI juga. Selanjutnya, untuk nomor 2 ya. Ini yang ditanyakan adalah tujuan penulisan teks. Nah, seperti yang sudah pernah Pak Andri sampaikan, di dalam bahasa Indonesia, itu tujuan teks yang paling sering ditanyakan adalah, teks yang dimuncul, yang muncul di sini ya. Maksudnya yang ini. Ini biasanya teks ini, kalau tidak persuasif, biasanya informatif. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Itu kita langsung fokus ke opsinya saja. Di sini opsinya ada mengajak, memberikan, memengaruhi, dan menyarankan. Dari empat opsi ini, ada tiga opsi yang merujuk pada teks persuasif, yaitu mengajak, memengaruhi, dan menyarankan. Dan satu teks informatif, yaitu memberikan. Berarti, kemungkinan besar jawabannya itu sudah jelas B. Karena yang paling beda ya, jenis teksnya. Tapi coba kita baca. Berdasarkan penelitian, tidur siang setiap hari, selama 15-20 menit, dapat membantu mengurangi stres, dan menurunkan resiko jantung. Selain itu, bla 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 bla. Dan sampai di akhir ini, kalau kalian baca, itu sebenarnya teks ini memang tidak ada tendensi untuk mengajak, mempengaruhi, atau apapun ya. Ini memang benar-benar cuma sekedar informasi saja. Nah, apa bedanya antara teks yang informatif dan persuasif? Anda teruskan di sini. Persuasif itu ditandai dengan ajakan, bujukan, saran, larangan. Nah, biasanya seperti ini. Ditandai dengan munculnya kata-kata ajakan, kata bujukan, kata saran, kata larangan. Yang biasanya paling misalnya muncul itu sebaiknya, seharusnya, marilah, seperti itu. Itu sering banget muncul di dalam teks-teks persuasif. Nah, sedangkan teks yang bersifat informatif ini biasanya hanya berupa pengertian atau laporan hasil penelitian. ini yang sebenarnya paling sulit dibedakan antara persuasif dan informatif yang kadang masih rancu. Ada lagi jenisnya deskriptif. Kalau deskriptif ini lebih mudah karena dia rinci, rinci, atau merinci. Ciri-cirinya itu ada rincian. Jadi dia rincian atau gambaran. Dia lebih detail. Kalau deskriptif itu lebih detail. Dia merinci satu objek atau satu benda kemudian dituliskan secara lebih detail. Itu ciri-ciri deskriptif. Kalau deskriptif itu nanti tujuannya adalah menggambarkan. Tujuan deskriptif itu adalah menggambarkan. Kalau informatif itu tujuannya menjelaskan atau memberitahu. Kalau persuasif mengajak, mempengaruhi, membujuk, melarang, dan sebagainya. Nomor tiga. Pernyataan yang sesuai. Kalau pernyataan yang sesuai menurut kalian ini soal yang gampang. Soal salah satu soal yang gampang yang bisa kalian manfaatkan. Menurut kalian jawabannya yang mana sebelum kalian lanjutkan. tadi kan udah dua soal langsung Pak Anden bahas. Sekarang soal yang ketiga nih menurut kalian yang mana? Tips untuk pernyataannya sesuai ya. Pernyataan yang sesuai itu cara mengejakannya cukup mudah. Kalian baca opsi satu per satu kemudian di cross-check apakah di sini ada. bagaimana cara cepatnya kalian bisa mengambil salah satu kata kunci. Misalnya nih ini ada kata daging sama kata serat. Kalian bisa langsung cek di sini. Cari kata daging atau kata serat. Atau kata diet nih ada kata diet. Kemudian ini daging kemudian penyakit berarti cari itu kata kunci kata kunci kayak gitu. Nanti dicek. Pernyataannya sesuai itu yang penting ada di dalam teks. Tidak boleh berupa kesimpulan. Jadi benar-benar ada di dalam teks sama gitu. Paling cuma kalau diubah itu cuma ubah posisi SPOK-nya aja. Ada yang bisa jawab? Oke. C. C. Kamu dapat jawaban itu dari kalimat nomor berapa? Tiga. Kalimat ketiga. Oke. Dengan cara ini Anda akan kenyang lebih cepat. C. Pinter ya? Nah. Betul ya. Jawabannya C. Dengan cara ini Anda akan kenyang lebih cepat. Nah pertanyaannya dengan cara ini itu merujuk ke bagian mana yang dirujuk pasti yang kalimat sebelumnya. Yaitu biji-bijian dan sayuran sebagai porsi utama dan daging sebagai lauk. Berarti kesimpulannya adalah biji-bijian dan sayuran itu bisa membuat lebih cepat kenyang. Jawabannya yang C. Pinter. Ide pokok. Ide pokok masih bermasalah nggak kalian? Ide pokok itu gampang loh. Ide pokok itu yang penting dia kalau tidak ada di awal ada di akhir. Udah dari ASPD pertama itu jawabannya cuma seperti itu. jadi nanti ketika kalian dapat pertanyaan tentang ide pokok kalian langsung fokus ke kalimat pertama dan kalimat terakhirnya. Oke. Kalau dari teks ini kalian bisa tahu nggak ide pokoknya itu di awal atau di akhir? Di awal. Di awal. Pinter. Berarti ide pokok disarikan dari kalimat ini. Salah satu penyakit penyerta bagi pasien COVID adalah diabetes. Nah. Biasanya di opsi jawaban itu hanya dibulang balik aja. Misal dari kalimat ini ya. Nanti kemungkinan jawabannya itu diabetes adalah salah satu penyakit penyerta. Coba kita cek ke dalam opsi. Ada nggak yang kayak gitu? Nah. Kan bener ada. Yang B. Diabetes sebagai penyakit penyerta pasien COVID. Nah. Di dalam soal-soal ide pokok hanya sesimpel itu. Makanya ketika kalian mendapatkan ide pokok langsung fokus ke kalimat pertama atau kalimat terakhir. Nah. Bagaimana cara membedakan ide pokok itu ada di kalimat pertama atau kalimat terakhir itu sebenarnya juga ada kuncinya. Pak Andrian tuliskan di sini. Ciri ide pokok di akhir ada konjungsi simpulan. Konjungsi udah ngerti semua ya? Udah ngerti belum konjungsi itu apa? kata hubung. Pinter. Nah. Ciri-cirinya itu ada konjungsi simpulan. Apa konjungsi simpulan itu? Konjungsi simpulan bisa dengan demikian. Oleh karena itu. Ini konjungsi antar kalimat ya. Dengan demikian oleh karena itu atau dapat disimpulkan kalau lebih jelas lagi. disimpulkan dan lain sebagainya. Nah. Ketika kalimat terakhir diawali dengan konjungsi-konjungsi ini maka ide pokok itu pasti ada di akhir. Tetapi ketika kalimat terakhir tiba-tiba ada seperti ini maka otomatis ide pokoknya ada di awal. nah ketika kita sudah tahu letaknya di mana ide pokok itu cuma diambil dari kalimat yang ada itu. Dari kalimat utamanya itu. Oke. Gampang ya. Nomor lima ini merupakan tidak perlu dibahas ya atau masih perlu. Konjungsi sebab akibat. Itu sudah jelas banget soalnya. Konjungsi sebab akibat. Ada yang bisa nyebutin tidak isinya apa saja konjungsi sebab akibat itu. Karena sehingga. Oke. Lagi. Akibatnya. Akibatnya. Terus. Sebab. Sebab. Oke. Satu lagi meskipun jarang dipakai ada lagi konjungsi sebab eh konjungsi akibat. Tapi jarang banget dipakai. Itu karena kata maka. poster juga gak perlu ya. Poster. Jadi poster itu cuma kalian fokus pada tulisan yang besar. Kemudian ini tips untuk poster itu yang biasanya menjebak adalah poster kan terkadang kalau ini kan mewakili isi poster ya. Ini agak mewakili. Kalau mewakili isi poster itu bisa ambil dari sebagainya. Tapi ketika pertanyaannya adalah mewakili keseluruhan isi poster maka cari kalimat yang berupa simpulan. Nggak. Bapak Andri carikan contoh yang ada. Tau nggak ada di sini. Sama yang mewakili poster ya. Kalau mewakili keseluruhan itu ambil yang simpulan. Jadi misal ada cara hidup sehat gitu kan. Ada makan-makanan bergizi olahraga kemudian tidur yang cukup. Nah pilih jawaban yang tiga cara hidup sehat misalnya gitu. Jangan yang makan-makanan bergizi aja atau jangan yang olahraga aja jangan yang tidur cukup aja. Jadi harus bisa mewakili semua isi poster. Sama dengan ketika kalian membuat ringkasan harus menyeluruh atau simpulan menyeluruh. Nah ini situasi yang kemungkinan muncul prediksi situasi itu Pak Andrian punya teorinya prediksi situasi itu bisa kalian kerjakan tanpa membaca teksnya tapi kalian harus membaca pernyataannya jadi kalian bisa menghemat waktu tanpa membaca teks ini ya gak perlu baca teks ini kalian bisa tahu jawabannya tipsnya adalah kalian cari pernyataan yang bernilai logis maksud akal atau pernyataan yang bernilai positif jadi bukan sesuatu yang negatif karena kan bahasa Indonesia kan sebenarnya memang bukan hanya bahasa Indonesia tapi semua mata pelajaran itu kan dipelajari biar kita menjadi manusia yang lebih baik makanya pasti jawaban-jawaban itu mengarah pada hal-hal yang positif nah sekarang nih coba ada yang bisa ngasih jawaban gak tanpa baca teks dulu ya nanti kalau kesulitan baru kita baca teks kira-kira jawabannya yang mana yang B B B iya oke coba kita cek ke pernyataan satu masyarakat menjadi lebih waspada ketika mengonsumsi vitamin masuk akal dan bernilai positif juga berarti pernyataan satu ini tepat karena masuk akal dan bernilai positif kemudian berarti jawabannya kan antara A atau B yang nomor dua masyarakat merasa ketakutan ketika mengonsumsi vitamin masuk akal gak masuk akal tetapi bernilai positif gak tidak ini nilainya negatif karena membuat ketakutan berarti pernyataan dua itu salah nah kalau satunya betul duanya salah jawabannya udah pasti B tanpa kalian harus melanjutkan membaca pernyataan paham ya maksudnya dengan dengan cara seperti ini kalian bisa menemukan jawaban yang tepat ditambah menjawabnya lebih cepat kalau kalian mau baca teks baca teks yang di atas ini kalian butuh waktu dan nanti ketika baca pernyataan masih harus cross check lagi naik turun naik turun lagi waktu kalian akan habis jadi cara mudahnya seperti itu untuk situasi yang mungkin muncul atau prediksi situasi pilih pernyataan bernilai positif dan logis ringkasan salah satu pertanyaan yang sangat mudah di dalam ASPD siapa yang mau mencoba menjawab bagaimana cara menjawabnya gabungan ide pokok pinter ringkasan itu hanya gabungan ide pokok kalau Pak Andrian itu selalu memberikan gambaran seperti ini kalian punya baju kan di rumah nah baju kalian itu kan tidak bisa dimasukkan ke dalam tas yang kecil caranya gimana biar bisa masuk ke dalam tas yang kecil dilipat dilipat baru bisa masuk ke dalam tas yang kecil nah tetapi apakah baju yang kalian punya yang besar itu sama enggak dengan baju yang kalian lipat dan dimasukkan ke dalam kantong kecil sama enggak sama kan artinya apa ringkasan itu isinya tetap sama berarti harus menyeluruh yaitu gabungan ide pokok paragraf satu dengan paragraf lainnya disini ada situasi Indonesia saat ini darurat folks ini di pokoknya kemudian di paragraf berikutnya Indonesia membutuhkan edukasi literasi untuk memperangi folks nah caranya kalian gabungkan secara berurutan berarti jawabannya yang situasi Indonesia saat ini berada dalam darurat hoax sehingga membutuhkan edukasi literasi media oke pintar terima kasih ya simpulan nih salah satu pertanyaan yang menurut Pak Andrian cukup sulit di dalam ISPD ada ada yang bisa menjawab oke sambil kalian berpikir Pak Andrian kasih tips simpulan ini berbeda dengan pernyataannya sesuai kalau pernyataannya sesuai dia bisa jawabannya di mana aja diambil dari mana aja bisa di kalimat pertama di kalimat tengah ataupun di kalimat akhir tetapi yang namanya simpulan itu harus menyeluruh artinya ketika kalian punya teks ini bukan berarti kalian bisa ambil di bagian mana aja secara random itu gak bisa simpulan tidak bisa seperti itu tetapi dari teks ini apa yang bisa kita dapat apa yang bisa kita tangkap kalau gambarannya itu kalian punya buah kelapa diparut diperas santennya itu adalah simpulan nanti harus bisa mengikat keseluruhan teks kalau ada opsi-opsi jawaban yang dia cuma mengambil sebagian dari teks itu berarti pernyataan yang sesuai pasti salah jawaban itu ada misalnya jawaban udah ketemu belum A pintar jawabannya A perawatan tabu lampot ini mudah dilakukan kenapa jawabannya A dan bukan yang lain karena jawaban yang lain ada di teks betul jawaban yang lain ini hanya merupakan pernyataan yang sesuai bahwa pupuk tabu lampot bisa dibeli di kios pertanian ada di sini ini ini cuma sebagian berarti ini pernyataannya sesuai bukan simpulan kebutuhan A dipenuhi dengan penyiraman seperti biasa ada di kalimat ini ini juga pernyataannya sesuai serangan hama dan penyakit tabu lampot mudah ada di sini apa yang tidak ada di dalam teks tetapi bisa mengikat keseluruhan teks itu ada di perawatan tabu lampot mudah dilakukan meskipun perawatan tabu lampot dilakukan secara mandiri mandiri berarti dilakukan sendiri kalau bisa dilakukan sendiri berarti hitungannya mudah jadi memang simpulan ini ada dua jenis ada simpulan yang dia ada di dalam teks atau tersurat ada juga simpulan yang tersirat nah ini contoh yang tersirat yang tidak ada di dalam teks contoh simpulan yang tersurat memang seperti apa Pak contoh yang tersurat itu biasanya jenis teksnya itu di pokok ada di akhir ya Pak ada jelaskan di awal tadi ditandai dengan konjungsi simpulan dapat disampul dengan demikian dapat disimpulkan nah itu ada pasti simpulan talimatnya mau diawali dengan dapat disimpulkan opini dan fakta sudah bisa membedakan belum ini ada satu tips yang sangat mudah untuk bisa dipelajari siapa yang bisa menjelaskan opini dan fakta itu cara membedakannya yang mudah seperti apa ini aja dulu deh kita awali dulu opini itu apa pendapat 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 nah pintar opini itu pendapat sekarang pertanyaannya gini kalau Anda kasih gambarnya biar lebih mudah pendapat itu sama nggak antara orang satu dengan orang yang lain beda beda artinya bersifat subjektif tinggal siapa yang ngomong ya kan nah karena pendapat ini subjektif maka pendapat ini biasanya menggunakan jenis kata apa menggunakan kata apa ada yang tahu nggak pendapat yang subjektif ini biasanya menggunakan kata sifat contohlah paling gampang menurut kalian nih Indonesia dan Malaysia itu jaraknya dekat apa jauh dekat dekat itu kalau dilihat dari perbatasan Indonesia dan Malaysia ya kan kalau dilihatnya nih misalnya dari ujung Indonesia ke Malaysia yang retangnya jauh itu jauh apa dekat jauh jadi kebanyakan pendapat ini ditandai dengan penggunaan kata sifat misalnya bagus cantik gitu kan jadi kalau ada yang yang mengatakan kalian aduh kamu tuh cantik banget nah itu cuma sebuah opini aduh kamu ini kamu keren atau ada yang bully kalian jelek-jelekin kalian nggak apa-apa itu sebuah opini yang nomornya opini itu belum tentu benar selain menggunakan kata sifat opini ini biasanya ditandai dengan kata akan kata akan kata akan itu kan sesuatu yang belum pasti kata akan paham nggak maksudnya kata akan misalnya aku akan ke rumahmu gitu itu pendapat opini atau fakta aku akan ke rumahmu opini karena ada kata akan sesuatu yang belum terjadi berbeda dengan fakta fakta itu sebuah kebenaran ya kebenaran kebenaran itu bersifat objektif nah ini bedanya subjektif itu cuma orang bisa beda tapi kalau fakta sudah pasti sama contohnya gini ya faktanya misal jarak Indonesia ke Malaysia misalnya berapa ya perbatasan misal cuma berapa misal jarak ini aja deh jarak antara rumah Pak Andrian ke kantor itu ada 55 kilometer itu sebuah fakta tapi jarak 55 kilometer itu bagi Pak Andrian dekat nah itu sebuah opini paham nggak fakta itu selalu ya selalu disertai dengan data artinya biasanya berupa nama dan angka ketika menggunakan angka itu artinya fakta contohnya jarak rumah Pak Andrian itu 55 kilometer dari kantor itu fakta tetapi Pak Andrian bilang tapi itu masih dekat dekat itu opini paham ya nah sekarang kita coba ke dalam teks ini opini kalau kalian kesulitan menemukan opini kalian cari faktanya yang lain berarti opini sesimpel itu ada dua jenis ultraviolet yang berdampak pada kulit ultraviolet A UVA dan ultraviolet B UVB itu fakta atau opini fakta kenapa fakta karena berupa data ya datanya apa ya kan kalau ditanya berupa data datanya apa yang paling sederhana penjelasan sederhana adalah disini ada penggunaan nama UVA dan UVB itu gak bisa dibolak-balik gak bisa diganti-ganti misal namanya Pak Andrian ya Andrian di Akte itu Andrian gak bisa diganti-ganti itu data itu nama jadi nama angka itu gak bisa dimanipulasi gak bisa diopinikan nah sekarang ini yang B menurut penelitian UVA lebih berbahaya karena mampu menembus bagian kulit terdalam atau dermis yang nomor dua ini fakta atau opini kenapa opini kenapa opini menarik nih ada yang bilang opini ada yang bilang fakta karena itu menurut penelitian bukan menurut orang berarti fakta atau opini 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 karena menurut ya yang menurut menurutkan sebuah pendapat gitu ya berarti opini tapi ya ini ada ada hal menarik yang bisa kalian ini Pak Andrian tuliskan tuliskan lagi ya disini penelitian penelitian itu pasti berupa fakta kenapa hasil penelitian tapi ya bukan penelitian tapi hasil penelitian hasil penelitian itu disebut fakta gitu bukan opini kenapa karena penelitian ini sudah mengalami atau melalui apa ya sesuatu ya pengujian objektif betul kata Awan ya dari ini sesuatu yang objektif itu melalui proses-proses yang objektif penelitian itu jadi gak gak bisa sesederhana menyatakan bahwa oh ini UVA lebih bagus nih gak kayak gitu tetapi harus ada penelitiannya nah penelitian ini berbeda ya dengan misalnya iklan-iklan ya betul hasil lapangan iklan-iklan yang mengatakan bahwa geprek A itu lebih enak daripada geprek B gitu nah itu kan cuma cuma survei kalau survei beda lagi kalau survei itu pendapat misalnya gini disurveikan ada yang bilang bahwa geprek A itu lebih enak daripada geprek B nah itu masih opini tetapi kalau sudah melalui penelitian misalnya surveinya itu sudah ditindaklanjuti dan nanti laporannya itu berupa angka ternyata ada 57% itu orang lebih menyukai geprek A dibandingkan dengan geprek BCD itu udah hasil penelitian ini fakta 1 dan 2 itu udah fakta berarti jawabannya antara C sama D ya kan yang nomor 3 ini udah pasti opini kalian tinggal cross check tuh opsi penyataan 4 dan kalimat 5 sekarang kita lihat yang nomor 3 udah pasti opini ya karena disini ada kata dimungkinkan sesuatu yang belum pasti ya nomor 4 sedangkan UVB mencapai kulit bagian luar atau epidermis yang mengakibatkan kulit terbakar oke nomor 4 fakta atau opini fakta fakta ya karena ini masih dari hasil penelitian tadi nah sekarang yang nomor 5 sebaiknya kita menghindari paparan sinar ultraviolet secara berlebihan fakta atau opini opini kenapa sebaiknya pintar disini ada penggunaan kata sifat baik ya sebaiknya itu kata pernyataan saran nah pernyataan saran kan sudah pasti opini karena terlupa pendapat ya berarti opini di dalam teks ini ada di kalimat nomor 3 dan 5 jawabannya yang D oke itu ya nomor 11 perbedaan penggunaan bahasa dari opsi yang ada ini mana yang gak kalian ngerti itu maksudnya apa tuh pak gitu coba yang gak kalian ngerti nanti pak anjirin jelaskan ragam bahasa tulis itu maksudnya gimana pak ragam bahasa tulis itu maksudnya adalah bahasa tulis gini bahasa tulis dan bahasa lisan itu beda ya misalnya seperti inilah misal kita ada di kelas nih ada di kelas kan kemudian tapi di kelas offline ya di kelas offline kemudian ada pintu yang terbuka kemudian pak Andrian minta tuh tolong itu dibuka nah itu dibuka tolong itu dibuka itu kan bahasa lisan kalau di dalam bahasa tulis tidak jelas dong itu maksudnya dibuka apanya kemudian lagi ya lagi contoh lagi adalah kayak gini makan ya nah makan ya itu kan bahasa lisan makan ya seharusnya kan kalau dalam bahasa tulis kamu sedang makan ya jadi kan kalau bahasa tulis itu harus lengkap ada minimal ya ada subjek dan predikat lah kamu makan ya minimal gitu tapi kan kadang kita kalau ketemu temen cuma kok bengong bengong ngapain kenapa ya bahasa lisan itu susunannya berantakan terbalik-balik kadang kan misal memang kok ini gitu kan mampus kau atau apa dan sebagainya itu terbalik-balik susunannya antara subjek predikatnya itu sering terbalik-balik nah di dalam ragam bahasa tulis itu tidak boleh itu harus urut SPUK-nya itu harus urut gitu lagi baku tidak baku gampang ya baku tidak baku baku itu sesuai dengan kaedah kaedahnya apa pak ya kaedahnya EDD dan KBBI gitu kalimat tidak efektif itu berarti ya bisa aja dia karena boros bisa aja kalimatnya tidak lengkap bisa aja dia kalimatnya bermakna ganda atau subjeknya ganda atau susunan kalimatnya berantakan itu bisa aja masuk ke tidak efektif kata teknis ada yang masih ingat gak apa itu kata teknis kata teknis itu adalah kata-kata istilah istilah ya istilah ya istilah itu kata yang tidak atau yang jarang digunakan dalam percakapan sehari-hari itu berbeda dengan kata populer itu lawannya populer itu ya sering digunakan dalam percakapan sehari-hari contohnya nih Indonesia merupakan negara pluralis pluralis ini kan teknis nih apa sih pluralis gitu pluralis kita aja kita juga pernah pakai bahasa pluralis gitu dalam percakapan sehari-hari tetapi jawabannya bukan B kenapa bukan B karena di dalam keks 2 juga ada kata pluralis artinya tidak berbeda antara keks 1 dan keks 2 dari segi penggunaan jenis katanya kemudian kita cari lagi ya keragaman tersebut membutuhkan sikap toleransi menjaga persatuan toleransi tidak hanya menyangkut satu bidang saja tetapi membutuhkan toleransi kira-kira nih yang mana ragam bahasa lisan apakah ini ragam bahasa lisan Indonesia merupakan negara pluralis negara ini memiliki beragam agama suku ras dan golongan keragaman tersebut membutuhkan sikap toleransi untuk menjaga persatuan toleransi tidak hanya menyangkut satu bidang saja tetapi setiap bidang membutuhkan toleransi oke negara Indonesia seperti Indonesia menggunakan toleransi toleransi itu penting banget nah penting banget ini bahasa lisan atau bahasa tulis lisan lisan ada di teks satu berarti kalau bahasa lisan itu di dalam bahasa tulis artinya dia merupakan kata-kata yang tidak baku bahasa lisan ketika dituliskan itu menjadi tidak baku contohnya aku gak mau gak itu gak baku saya panting tuliskan aja ya biar lebih jelas misalnya ada kalimat aku gak mau nah katangga ini ini kan bahasa lisan ini tidak baku ya di dalam bahasa Indonesia seharusnya seperti ini aku tidak mau nah seperti ini tapi kalau bahasa lisan aku gak mau berarti jawabannya yang yang B teks satu ada kata baku yang teks dua ada kata tidak baku kata tidak bakunya ini selanjut kemudian ada kata ini ini zaman ini harusnya apa penulisannya pakai Z pakai Z pinter zaman nah untuk perbedaan bahasa dan pola pengembangan nanti ada masing-masing dua pertanyaan ya di dalam SMT kalau ini pola penyajian itu sebenarnya gampangnya gini di dalam teks ini dikembangkan dengan paling banyak menyebutkan kata bantu apa misalnya apakah disitu banyak menggunakan kata yang berhubungan dengan waktu kata-kata yang berhubungan dengan tempat atau kata-kata yang berhubungan dengan pelaku atau kata-kata yang berhubungan dengan peristiwa kalau disini sebenarnya ini kan udah udah jelas banget ya teks satu ini menggunakan apa ini dilihat aja tanpa dibaca kita sebenarnya udah ngerti karena langsung ini sore hari pukul 16 ini detik-detik gitu kan saat itu udah pasti ada kata setelah lagi udah pasti waktu berarti jawabannya otomatis yang ini ini gampang ya kebetulan dapat yang gampang tapi kadang ada juga yang rumit di dalam ini pertanyaan ini oke tadi oke ini masih ada 15 menit kita skip ya skip materi ke bagian tadi apa kata efektif ya kalimat efektif ya yang masih bingung ya nah ini kan contoh ini ya maksud tadi yang dimaksud seperti ini ya ketidak efektifan ini ya iya pak oke nah sebenarnya ini teorinya cukup banyak ya kalimat tidak efektif itu bisa dipengaruhi oleh beberapa hal sekarang coba kita bahas di soal ini dulu nanti Pak Andrian jelaskan lebih lengkapnya ketidak efektifan kalimat tersebut kenapa mobil pelukis yang sudah tua itu dijual mahal gampang banget ini kan eh maaf ya Pak Andrian bilang gampang karena Pak Andrian tahu teorinya dan Pak Andrian yakin kalau kalian tahu teorinya kalian juga akan mengatakan gampang ada yang bisa menjawab enggak bermakna ganda bergampang apa makna gandanya apa itu mobil pelukis yang sudah tua itu nah yang tua itu itu mobilnya atau pelukisnya pintar jawabannya adalah bermakna ganda mobil pelukis yang sudah tua itu disini ada dua makna mobilnya yang sudah tua atau pelukisnya yang sudah tua oke Pak Andrian jelaskan materinya bentar ya buka ke sudah ya Pak Andrian ganti dulu share screennya ketidak efektifan kalimat ketidak efektifan ini pake F atau pake V dan bisa jawab enggak dia pake F atau pake V F pake F kenapa seringnya sering lihatnya gitu seling lihatnya gitu oke ya ini tetap pake F ya ketidak efektifan kalimat nah ketidak efektifan kalimat itu dipengaruhi oleh beberapa hal yang pertama ketidak efektifan kalimat itu yang tadi ya bermakna ganda ganda itu maksudnya maknanya lebih dari satu ya lebih dari satu makna lebih dari satu contohnya seperti tadi ya contoh mobil pelukis yang tua itu dijual mahal tau ini contoh kalimat satu ya atau anak pejabat berjas merah itu kuliah di luar negeri nah disini juga maknanya ganda anak pejabat berjas merah yang berjas merah itu anaknya atau pejabatnya itu namanya makna ganda sekarang yang kedua kalimat tidak efektif itu bisa juga disebabkan oleh adanya hilangnya subjek atau tidak punya subjek ya hilangnya subjek gitu tidak ada subjek nah bagaimana sebuah kalimat bisa kehilangan subjek itu itu ada contohnya contohnya seperti ini pada rapat itu disepakati bahwa besok ribut nah dalam kalimat ini ini bukan disepakati kalimat itu menyepakati pada kalimat itu menyepakati bahwa besok libur nah apa yang membuat hilangnya subjek itu adanya kata pada kata pada disini menghilangkan subjek seharusnya rapat itu menyepakati bahwa besok libur seharusnya seperti ini kenapa tidak boleh ada yang mendalui subjek itu akan karena kalau ada kata-kata sebelum subjek itu akan menghilangkan subjeknya tetapi boleh tidak sebuah kalimat seperti ini boleh tidak karena lapar dia makan boleh tidak seperti itu boleh boleh kenapa boleh disini boleh kenapa boleh seperti ini dia kata konjungsinya ada di awal boleh itu karena disini ada koma ini yang menyelamatkan posisinya ketika disini tidak ada koma maka tidak boleh kalimat ini dianggap salah tapi ketika ada koma kalimat ini masih dianggap benar oke yang ketiga tidak efektif bisa juga dengan adanya pemborosan kata nah yang disebut pemborosan kata disini itu bukan berarti menggunakan kata yang sama misalnya gini iya jalan jalan di taman nah ini bukan berarti tidak efektif ya bukan menggunakan kata jalan-jalan itu kan maknanya jalan-jalan dia jalan berulang kali ini termasuk ini tidak pemborosan kata meskipun menggunakan dua kata jalan contoh lagi yang masih dia misalnya kata apa ya kata adalah ya dan merupakan disebut sebagai konjungsi penerang nah di dalam kalimat ini terdapat dua kata yang bermakna sama adalah dan merupakan apakah ini merupakan kalimat yang boros kata boros gak disini katanya boros kata gak iya oke kalau dilihat ini memang seperti boros kata tetapi sebenarnya kalimat ini tidak boros kata yang disebut boros kata disini adalah ketika menggunakan kata bermakna sama tapi tidak mempunyai fungsi khusus nah penggunaan kata adalah dan merupakan disini mempunyai makna khusus karena ingin menjelaskan bahwa konjunsi penerang itu ada kata adalah dan ada kata merupakan sekarang Pak Adem mau ngasih contoh untuk kalimat yang tidak efektif dengan pemborosan kata dua 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 perempuan itu saling berpelukan kenapa kalimat ini tidak efektif kenapa boros siapa yang bisa menjelaskan kenapa kalimat itu boros karena menggunakan kata itu ini dihapus gitu maksudnya dua perempuan saling berpelukan gitu kayaknya karena sudah dua perempuan jadi tidak usah pakai saling karena sudah dua perempuan berarti tidak usah pakai saling menarik berarti gini dua perempuan berpelukan oke revisi kalimatnya betul tetapi alasannya yang kurang tepat nah kenapa penulisannya harus seperti ini karena kita harus di lari sepedah dulu berpelukan itu artinya apa berpelukan artinya saling pelukan kalau dimasukkan ke dalam disubstitusikan bahasa mata pentingnya disubstitusikan ke dalam kalimat itu nanti hasilnya seperti ini dua perempuan itu saling saling pelukan nah kalau kalimatnya seperti ini diubah seperti ini dengan berpelukan dibanti saling pelukan akan terlihat jelas bahwa kalimat ini boros ya gak oke paham gak dah sampai disini paham gak untuk yang pemborosan katani paham oke contoh satu kali lagi ya yang ini masih sering dan banyak banget digunakan di dalam kehidupan dan pembicaraan kita sehari-hari para pemenang diharap maju ke depan apa yang salah dari kalimat ini karena udah maju yang bisa pakai kata ke depan pintar sesuatu yang sudah jelas tidak perlu dijelaskan lagi maju ke depan naik ke atas mundur ke belakang itu sesuatu yang sudah jelas tapi tidak perlu diikuti dengan penjelasannya pilih salah satu saja gitu ya selanjutnya selain pemborosan kata ada yang namanya ketidaklengkapan struktur ya ketidaklengkapan atau ketidak kadang bahasanya diganti ketidak apa ya ketidakurutan gitu tidak terdapat struktur lah antinya contohnya seperti ini lewat jalan itu takut saya lewat jalan itu takut saya gitu kan ujar Leni ujar Leni misalnya nah talimat ini menjadi tidak efektif karena strukturnya ini tidak tepat tidak lengkapan atau ketidakteraturan lewat jalan itu takut saya ujar Leni ini kan bahasa lisan ya tadi ya kita bahas ya bahasa lisan itu seperti ini terbulat balik nah itu kan seharusnya seperti ini saya takut kalau lewat jalan itu seharusnya seperti ini jadi tidak boleh dibulat balik karena itu bahasa lisan jadi masih bisa dimaafkan nah sekarang yang lima itu ada juga yang namanya ketidaksejajaran 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 nah ketidaksejajaran ini contohnya bagaimana Pak Andri menanam padi dan disiram setiap hari apa yang tidak sejajar disini dari kalimat ini mana yang tidak sejajar hilang oke Pak Andri lanjutkan ya disini nih kalimat ini tadi kan Pak Andri bilang bahwa kalimat ini tidak sejajar nah apa yang membuat kalimat ini tidak sejajar adakah yang bisa memberitahu yang bisa menjawab menanam dan disiram oke menanam dan disiram kata menanam ini merupakan kata aktif sedangkan disiram merupakan kata pasif kata aktif dan kata pasif itu tidak bisa dituliskan secara bersamaan di dalam satu kalimat yang sama jadi kata menanam dan disiram ini salah ya secara struktur seharusnya gimana Pak Andri menanam padi dan menyiraminya setiap hari seperti itu oke sampai disini bisa dipahami bisa Pak sekarang kita balik ini ketidaktepatan bentuk kata ketidaktepatan bentuk kata ini lebih keejaan keejaannya misalnya imbuhan atau bukan kemubajiran ini yang Pak Andri jelaskan tadi itu pemborosan kata depan ada yang tahu gak kata depan itu isinya apa apa aja kata depan dikedari oke dikedari kalau pengaruh bahasa daerah bahasa daerah itu ini kalian pernah denger kan bahasa-bahasa misalnya bahasa dari orang-orang di Padang gitu kan yang misalnya makan kau gitu kan itu kan dibalik tuh itu kan pengaruh bahasa daerah makan kau gitu sebenarnya kan kau makan gitu kan terus ada juga banyak bahasa dipengaruhi di bahasa Jawa Timuran misalnya yang susunan katanya juga beda gitu oke untuk ketidak efektifan kalimat apakah masih ada yang ya silahkan tapi ketidaktepatan bentuk kata gimana misalnya misalnya ini ini lebih ke ini lebih ke ejaannya ini ejaannya itu baku atau tidak baku gitu Pak Andri kasih contoh ketidaktepatan bentuk kata contoh apa ya oke Andri menemukan Andri melihat amuba di bawah lensa mikroskop oke kalimat ini mana yang salah adi wiata di sekolah ini sekolah ini memrogramkan adi wiata oke kalimat ini juga mana yang salah bisa nemuin kak ini tidak tepatan bentuk kata oke oke ya Pak Andri bantu ya disini yang tidak tepat adalah penulisan kata amuba karena amuba itu penulisan yang tepat seperti apa amuba itu yang tepat penulisannya adalah amuba ya enggak ada huruf A jadi langsung amuba gitu Pak Andri cekkan amuba ya 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 oh sorry 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 di sini bukan amuba tapi mikroba salah kasih contoh nah mikroba itu ternyata penulisannya bukan mikroba tapi mikrob tanpa huruf A jadi yang penbenarnya adalah Andri melihat mikrob di bawah lensa mikroskop oke disini Andri nah kalau yang ini kalimat kedua yang salah kata apa memrogramkan memrogramkan kenapa salah atas dasarnya apa program program P itu harusnya lebur dong betul dong harusnya tapi kan ada R selanjutnya pintar ya pintar ya sekolah ini memrogramkan meskipun ketentuannya ya di dalam imbuhan me ketika bertemu dengan huruf yang kata dasar awalnya itu diawali dengan KTSP itu lebur tetapi hal itu tidak berlaku ketika KTSP itu diikuti dengan konsonan lain ya contohnya ini memrogramkan itu yang betul memrogram kalau ini ini betul enggak dia dikeluarkan karena keluarkan enggak jelas keluarkan dari kelas karena menyontek betul enggak ini atau gini harusnya keluarkan dari kelas karena menyontek yang betul satu atau dua 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 karena kata dasarnya apa contek contek kata dasarnya contek berarti enggak lebur pak karena yang lebur itu KTSP gitu ya oke fun fact kata dasar dari contek itu adalah menyontek ini kata dasarnya adalah sontek nah jadi ternyata kata dasarnya itu sontek jadi yang tepat adalah kalimat nomor satu begitu teman-teman ada pertanyaan lagi tidak pak terima kasih oke terima kasih terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat menikmati